Buah Labu Botol Buah ini sangat langka ditemui di Indonesia hingga harus diimpor dari Cina Dalam prosesnya, untuk membuat boneka, Labu Botol dilubangi menggunakan bor khususnya untuk memasang tangan dan kaki Kemudian diberi cat pelapis agar warna Labu terlihat natural dan awet Di tangan pria 43 tahun ini, Labu dibersihkan terlebih dahulu untuk mencari fisik buah yang masih utuh Setelah proses pembersihan, Labu-Labu kemudian dijemur di bawah terik matahari Hal ini dilakukan untuk mengeringkan buah Labu serta biji buah Proses penjemuran ini dilakukan sebanyak dua kali, yaitu setelah maupun sebelum diukir menjadi sebuah kerajinan yang eksotik Sementara untuk hiasan lampu, Labu dilubangi di beberapa bagian agar cahaya lampu bisa terpancar dari lubang-lubang tersebut Dibantu dua pekerjanya, dalam sehari Bagus bisa memproduksi lima hingga sepuluh hiasan lampu Sedangkan untuk boneka, ia membuat di saat ada pesanan Dulu itu berawal dari teman yang kebetulan itu membawa buah Labu Pertama saat sepuluh lah saya punya, kebetulan waktu itu teman lagi menjual ke saya Setelah itu saya beli, setelah saya beli barulah keesokan harinya saya coba untuk apa ya enaknya waktu itu Ternyata setelah saya mencoba-coba, timbulah saya imasinasi, saya mau bikin tentang orang-orangan dua ribu laku Untuk satu buah kreasi labu botol ini, Bagus membandrol seharga 100 hingga 200 ribu rupiah Tergantung dari kerumitan pembuatan kreasi labu botol ini Kebanyakan hasil karyanya ini diekspor ke luar negeri seperti Cina, Korea, serta Jepang Tak jarang ada juga pembeli yang datang langsung ke galeri untuk membeli sebagai pajangan dan hiasan kawar tidur Ya karena gimana ya mas, unik banget sih Juga menarik juga, jarang saya melihat kayak gini Jadi saya melihat kok tertarik sama kreatifitasnya bapak ini Yang itu untuk lampu juga, itu saya nanti mau ngambil mas, terus itu untuk mengisi air Momen jelang imlek seperti ini, iya kebanjiran pesanan Tak heran, omsetnya meningkat hingga 10 juta rupiah Sonimis dan Ranto melaporkan untuk NET